Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lor kali ini saya akan memberikan kepada kalian tutorial ya cara menghasilkan duit dari internet ya lor ya caranya itu mudah dan banyak beragam cara guys kalian bisa gunakan cara yang mana saja kapan saja dan dimana saja baik itu dari aplikasi penghasil uang yang berdeposit atau itu aplikasi yang tanpa deposit modal invite teman itu terserah kalian guys intinya cara menghasilkan uang dari internet itu konsisten Nah yang pertama ini saya akan memberikan cara untuk drop shipper di shopee shopee guys ya dari shopee ke shopee juga guys ya di sini kita klik dulu aplikasi shopee ya guys ya jadi disini saya akan memberikan sesuai pengalaman saya mungkin belum ada yang beli ya belum ada yang beli tapi pengalaman saya itu kayak gini guys ya cara mengubah resi otomatis dari pesanan dikemas kita yang kemas menjadi dikirim guys ya semalam itu disini ada logo dikemas ya satu selanjutnya disini kita klik menu dikemasnya guys atau klik lainnya terserah kita klik dikemas sekarang sudah tidak ada ya guys ya klik dikirim ya guys ya dikirim dan disini sudah dikirim guys klik menu produk produknya disini klik lacak guys ya ya di sini sudah padahal sudah dikirim tapi masih seperti ini ini berarti tidak bisa ya Kenapa karena ini kita mengirimnya dari resi gne ya gne lo gne cargo ke gnt Express ya nanti tetap terkirim tapi disini status pengirimannya terkirim guys seperti itu guys ya jadi seperti itu guys selanjutnya caranya ya seperti apa caranya disini kita Scroll kebawah kita klik menu disini ya guys ya di menu chat dengan shopee chat dengan agen live chat shopee klik ya guys ya jangan salah baru sini ada wajahnya chat white live again artinya chat dengan agen shopee langsung aja dengan langsung agen shopee seperti itu sini klik chat dengan agen shopee disini klik pilih penjual shopee dan disini klik selanjutnya sini klik pilih yang bagian pesanan dan pengantaran ya guys ya di sini klik pesanan pengantaran klik konfirmasi nah disini sedang menunggu dan disini kita sudah masuk ke antrian ya guys ya di sini Kak workshop mantap jadi kita tambahkan saja yang pertama itu nomor pesanan ya guys ya pertama kita baru luka ya Kak tolong ubah status pengiriman menjadi dikirim menjadi dikirim baru kita masukkan komod dulu baru masukkan nomor pesanan ya nomor pesanan itu yang mana bang nomor pesanan itu kita back terlebih dahulu klik tombol back ya tombol back diisi pojok kanan atas baru kita pilih di menu toko saya klik pesanan yang tadi itu disini dikirim ya nah ini nomor pesanan ya guys ya cara nyalinya tuh klik klik saja pesanannya Scroll kebawah disini ada nomor pesanannya kalian salin saja jika sudah kalian klik menu langsung ke pesan nol ini ya guys ya klik disini kita langsung saja tanpa tempel nomor pesanan kita tadi yang salah nomor pesanan masukkan ini habis tuh jasa kirim nomor resi yang dari resi valid itu arti resi valid dari si supplier atau dari si penjual ya dari si penjual dari si yang punya stok itu resi validnya itu artinya resi yang sudah dikirimkan ya yang sudah dikirimkan oleh pihak penjual ke jasa kirimnya sudah dikirimkan dan ada sekiranya sudah muncul seperti tugas ya jadi masukkan nomor resi valid dari penjual dari si supplier misalnya kalau GNI kan jiapa tadi saya lupa pokoknya nomor saja ya nomor jika sudah disini kita masukkan nomor resi dari si pembeli ke kita si dropshipper nya seperti tugas ya sini saya contohkan eh salah saya masukkan jp seperti ini baru masukkan dengan angka-angkanya seperti tugas ya jadi jangan salah ketik ya kayak gitu guys ya Oke guys mungkin seperti itu saja cara ah tadi saya lupa ya harus ini ada bahasanya tolong ubah status pengiriman sebelum ini Anda harusnya mengirimkan tolong ubah status pengiriman ya dari dikemas menjadi dikirim Oke nanti dia minta email minta email lain langsung masuk ke email saja email aktif kalian ya saya tadi sudah masukkan rasyid-endorse.grasid-ecker-18-sgmail.com a email endorsement saya juga disitu sini klik menu email yang ini guys nah disini shopee ID email support jadi saya sudah mencet agen shopee nya disini dalam sedang hati kami informasikan terkini berubah sesuatu saran karena pesanan dropshipper berikut ini jennya sini dan nomor pesanan yang sudah saya campirkan tadi dan saran saat ini sedang dikirim untuk kedepannya menghindari kendala yang sama kami memasarkan untuk kamu majukan aktifasi jatuh kirim JNI reguler yang itu adalah tanpa menggunakan resi otomatis atau dia menggunakan resi manual ya guys jadi kalian beli dari pembeli dari si penjual jangan jasa kirim JNI Express yang resi otomatis barukan saling resi otomatisnya kalian tempel ke resi manual tadi ya untuk link ininya itu beda-beda ya guys ya mungkin juga sama disini ingin seti saya saling linknya saya tunjukkan di deskripsi di box kalian bisa daftar langsung menggunakan link ini kita klik menu linknya bahkan otomatis dibawa ke Vivo browser atau browser bawaan Android kalian disini kita bacakan terlebih dahulu disini kita bacakan aktifasi JNI non-chessless untuk dropshipper kita masukkan alamat email ya baru username baru nama toko dan alasan ya guys ya kita masukkan dan ini adalah apa namanya cara untuk mendapatkan JNI reguler tanpa resi otomatis disini klik menu kirim jika sudah selesai dalam jangka waktu 7x24 jam atau seminggu apa namanya JNI reguler yang tanpa resi otomatis itu sudah disetujui oleh pihak shopee guys ya seperti itu saja nah untuk video selanjutnya kalian stay di video saya selanjutnya kalian tetap subscribe channel saya untuk mendukung saya dan saya akan memberikan cara bekerja di rumah dan dengan bermodalkan internet saja guys oke see you next video jangan lupa like comment and subscribe lur di pamit undur diri assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh